Intro Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita akan membahas sesuai dengan judul video yang kalian tonton hari ini Dimana ini adalah video terkait pembahasan Viva 22 karir mode yang akan kita segera mulai Jadi tidak dalam waktu yang lama, dalam tempo dan waktu sesingkat-singkatnya Kita akan segera memulai perjalanan kita untuk pertama kalinya Yang benar-benar akan saya fokuskan, akan saya prioritaskan juga tentunya Tidak akan saya kesampingkan lagi kayak di Viva 21 kemarin Dimana pada Viva 22 kali ini saya akan membuat seri karir mode yang proper Yang benar-benar akan saya jalankan secara serius Yang akan saya prioritaskan juga Karena apa? Karena berkaca dari eFootball Yang di LC Master League-nya Alah, jangankan di LC Master League Game-nya saja masih perlu improvement dari Konami Kita ngomongin realita saja ya kan Jadi otomatis di LC Master League Pastinya nanti akan lebih ketunda lagi Karena game-nya saja masih kayak gitu Dalam tanda kutip masih banyak gangguan Biar lebih sopan ya Jadi masih banyak gangguan dari game eFootball 2022 Jadi otomatis mau tidak mau Karena saya juga menyangkut pautkan dengan logo yang saya buat kemarin Yang sudah saya resmikan juga E dan F EFootball dan Viva Jadi saya juga harus memprioritaskan game satu ini Viva 22 Dan kemarin saya juga sudah mereview terkait Viva 22 Meskipun itu Saya mereviewnya sekedar kayak Sebagai orang yang awam Sebagai orang yang jarang banget main Viva Dan baru main Viva Itu Viva 21 Viva kemarin Tapi Viva 21 kemarin saya sudah jelaskan juga Jadi kalian kalau mau dengerin keluh kesah saya terkait Viva Ya kalian tonton aja episode kemarin Waktu saya nge-review Viva kemarin Dan khusus hari ini Pembahasan akan kita utamakan ke career mode Karena career mode Viva 22 ini akan menjadi Career mode pertama Yang saya benar-benar akan mainkan Secara proper Ataupun secara persiapannya lebih mateng Akan saya jalanin benar-benar jalanin Apapun yang terjadi Apapun kondisinya Jadi seperti itu Nah Di awal ini mungkin saya lebih ke ini ya Pembahasan kita itu lebih ke Liga Jadi Jadi jujur aja nih Untuk saat ini Saat video ini direkam Pada tanggal 2 Oktober 2021 Saya itu masih belum bisa memastikan Liga mana saja Ataupun Liga apa yang akan kita gunakan Di seris pertama Seris career mode kita di Viva 22 ini Jadi Guna video ini Itu adalah Saya pengen tahu Pendapat kalian Nantinya Di kolom komentar Ya Saya pengen tahu Gimana pendapat kalian Di kolom komentar nanti Setelah saya membahas Career mode pertama Yang akan kita mainkan di Viva 22 Seperti itu Eh kok customize Sorry Jadi sebenarnya video hari ini tuh Jadi video hari ini gak ada gameplay Intinya video ini gak ada gameplay Ya cuman Video yang bergerak Kalian lihat di belakang itu Yang akan saya kasih tunjuk Bahasanya saya akan menuju ke Apa namanya Ke Liga-liga mana saja yang akan Saya berikan pilihan kepada kalian Jadi saya sudah ada opsinya Tapi untuk secara resminya Secara fixnya Ataupun Pilihan saya Itu masih belum saya tentukan Jadi saya kembalikan lagi kepada penonton Karena Master League Master League eFootball kan saya sudah pilih Barcelona Itu pilihan saya dari awal Jadi Untuk Apa istilahnya Untuk Viva 22 karir mode ini Kalian yang akan menentukan Liga dan klubnya Ya Tapi sorry banget Mungkin nanti Waktu Liga sudah terpilih Kan ada pasti Nanti akan pilih tim juga Nah nanti Nama-nama tim itu Mungkin akan saya seleksi dulu Dari awal Jadi nanti kalian tinggal milih Gitu aja Simpelnya Jadi untuk Viva 22 karir mode Liga dan tim Untuk Pilihan Liga dan pilihan tim Akan saya sendiri yang nyeleksi Tapi untuk hasilnya Hasil akhir Akan kalian yang menentukan Dari hasil voting Tapi tenang saja Karena hasil voting ini Akan benar-benar Istilahnya Adil Dan fair banget Jadi kalian dengerin aja Penjelasan saya di Video kali ini Pembahasan video kali ini Sangat-sangat penting Untuk perjalanan kita Yang pertama kali di Viva 22 karir mode Ya Nah Jadi Seperti yang saya sudah bilang tadi Saya jujur Masih belum ada Liga yang fix banget Liga yang sudah saya mantapkan Pengen main di Liga tersebut Jadi Adanya video ini adalah Untuk Menyaring Dan melihat Pendapat kalian Ya Jadi saya akan benar-benar melihat Pendapat yang Tidak sekedar kayak Bang Main di Liga ini aja Tanpa ada alasan Nah Komentar-komentar kayak gitu Sebenernya gak apa-apa Gak masalah Cuman kayak sekedar Oh Oke Nah gitu Ya Mau gimana Saya kan pasti bingung kan Kalau misalnya kalian cuman bilang Bang Main di Liga Udah Komennya gitu aja doang Tidak memberikan alasan Terus saya mau Ngerespon kayak gimana Ya mungkin kayak Oke terima kasih Oke terima kasih Kayak gitu kan Jadi mungkin pada video kali ini Saya berharap Nantinya Kalian Waduh Ada Liga India Waduh Ini tim Wih ATK Mohunbagan Tim yang berdiri Tahun 2020 Ini tim 2013 2014 2014 2019 2017 juga Waduh Liga India Aja ada Liga Indonesia Yang sudah lama Tidak ada juga Ya wajar lah ya Oke kita kembali ke pembahasan Jadi Nantinya pada video kali ini Pada saat video ini Kalian tonton Saya pengen nantinya Waktu ada beberapa Opsi Liga yang sudah Saya Berikan Kepada kalian Kalian bisa Mungkin Memberikan pendapat kalian Jadi nanti ada Beberapa Liga Ya ada beberapa Liga Yang Pengen saya Datangin Sebenarnya Ya Nanti kalian berikan alasan Kenapa Kalian pengen saya Menjadi Manager Di Liga tersebut Dan tentunya Di salah satu klub Di Liga tersebut Nah Jadi sebenarnya Ini poin pentingnya Di sini Ya poin pentingnya Di sini Jadi video kali ini Saya hanya ingin Memberikan informasi Liga-liga mana saja Yang Pengen saya datengin Yang pengen saya mainin Nah nanti Tugas kalian Para penonton Itu hanya tinggal Memberikan alasan Pilih Liganya Ya Pilih Liga Berikan alasan Udah Itu saja Jadi kalian Boleh banget Buat saran Di luar itu Di luar opsi Yang saya berikan Gak apa-apa Tapi nanti Kembali lagi Alasannya kalian Yang akan saya lihat Jadi misalnya Nanti saya Memberikan Opsi Liga Liga Inggris Liga Spanyol Liga Itali Ataupun Liga Perancis Nah Terus kalian pengen Saya main di Liga Belanda Nah kalian bisa langsung aja Kasih Alasan Liga Belandanya Kayak gimana Gitu kan Jadi kalian bisa langsung Kasih Pilihan Liga kalian Dan alasan kalian Gitu Nah tapi kalau misalnya Kalian pengen saya Apa Mainin di Liga yang sudah Saya sebutkan Contoh Liga Inggris Bang main aja di Liga Inggris Karena gini 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 Nah itu juga akan membantu Saya untuk bisa lebih Memilih Liga Inggris ini Gitu Jadi nanti mungkin ada Tiga Liga Yang bakal saya seleksi Yang bakal saya voting nantinya Jadi mungkin kalian bisa berikan Alasan terbaik kalian juga Ya jadi ada Tiga Liga yang nanti Akan saya matangkan Dan hasil Tiga Liga ini nanti Akan saya umumkan Di tab komunitas Jadi untuk voting Liga Akan saya berikan Di tab komunitas Jadi kalian bisa langsung Nanti mungkin Sehari setelah video ini Rilis ya Berarti besoknya Kalian bisa langsung Ke Tab komunitas Dan lihat hasil Dari Liga mana saja Yang sudah Akan dipilih Sama Masda Pop Dan kalian yang menentukan Liga mana yang akan Kita mainkan Gitu Jadi ya itu tadi Intinya Saya akan memberikan Beberapa opsi Liga Yang pengen saya mainin Nah tapi kalau misalnya Kalian pengen Meyakinkan Saya lebih dalam Untuk memilih Tiga Liga nantinya Kalian bisa berikan alasan Contoh nanti Saya kasih Inggris Gitu kan Nah terus kalian suka Liga Inggris Terus kalian kasih aja Alasannya kayak gimana Nanti alasan kalian Pastinya akan menjadi Alasan tertentu Saya juga untuk Memasukkan Liga tersebut Di Polling tab Seperti itu Jadi Silahkan banget Kalian bisa langsung Nantinya Setelah Saya kasih umum Liga-Liga mana saja Yang berpotensi besar Akan kita mainkan Oke Jadi Liga pertama Yang dari tadi kalian lihat Liga Inggris Ya Yang dari tadi kalian lihat Liga Inggris Ya Jadi ada Premier League Yang pertama tentunya Dengan 20 tim Dari Inggris Pasti Saya mau ngomong apa Bingung juga Dan alasan saya Kenapa pilih Liga Inggris Ya Persaingannya mereka Mereka kompetitif banget Dan mereka memang Liga terbaik saat ini Dan ini menjadi Awalan yang baik Buat saya tentunya Untuk bermain di Viva 22 Karier Mod Ya kan Jadi Bukan Salahnya Tidak ada salahnya Untuk saya bisa Memulai Perjalanan kita Di Liga Inggris Untuk Karier Mod Pertama kita Jadi Karier Mod Pertama kita tuh Harus Berkesan banget lah Intinya Harus banget Karena apa? Karena ya Ini kayak Menjadi Tonggak awal kita Buat main Viva 22 Jadi Liga pertama Liga Inggris Karena beberapa alasan Ya tentunya Liganya sangat kompetitif Liga terbaik di dunia Jadi sangat tidak Mungkin saya tidak Memasukkan Liga Inggris Dan untuk timnya Itu nanti Belakangan Saya tidak akan menerima Saran tim untuk saat ini Saya hanya menerima Saran Liganya saja Jadi saya hanya menerima Saran Liga Terlebih Liga Inggris ini juga Official lisensi Dari Viva EA Sports Sorry Juga lisensinya EA Jadi enak banget Broadcast package Real face juga mungkin Cukup banyak Terus Ini juga ada Liga Kasta kedua Kasta ketiga Dan kasta keempat Dan menurut saya ini Bakal seru banget Meskipun memang kita Nantinya bakal mulai Ke Liga yang paling atas dulu Premier League Karena saya belum sejago itu Pak Saya belum sejago itu Jadi Kayak Ya udah Take it easy aja Kita main aja Kita kayak Ya udah fokus dulu Gak apa-apa Tim besar Mungkin nanti saya masukin Arsenal Eh enggak Tim-tim yang sudah kita pakai Contoh Arsenal Manchester United Gak akan saya pakai Mungkin kayak Chelsea Ya kan Chelsea Atau Liverpool Atau City Atau Tottenham Jadi intinya untuk masalah klub Nanti saja Yang penting liganya dulu Jadi liga yang pertama Yang saya Ajukan Itu adalah Liga Inggris Tapi kalian boleh Tidak setuju dengan saya Kalian boleh saran liga Kalian sendiri Tidak apa-apa Dan sedangkan Sedangkan Kalau kalian misalnya Setuju dengan saya Kalian bisa langsung Kasih pendapat saya Eh pendapat kalian juga Mungkin Bang Kalau menurutku Liga Inggris aja Soalnya kalau Liga Inggris tuh Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nah itu-itu Bakal menambah Apa ya Poin penting Dimana nanti Alasan kalian tuh Ataupun pendapat kalian Bisa jadi alasan saya Untuk memasukkan Liga Inggris ini Ke tab komunitas nanti Jadi nanti Ya pokoknya kalian Dengerin aja dah Video ini sampai selesai Banyak banget yang harus saya bahas Soalnya Ya enggak banyak banget juga sih Sebenernya Tapi kayak Poin-poin penting nanti Bisa saja tersemat Di video ini kan Jadi ini Liga pertama Liga Inggris Dan Liga kedua adalah Jerman Enggak tau kenapa Musim ini saya tertarik banget Pertama Liga Jerman Kita belum pernah main Sama sekali Kita selama di E-Football Ataupun di PES Kita belum pernah Sama sekali Menyentuh Liga Jerman Alasan pertama Di PES Tidak ada Liga Jerman Kalau tidak di PES ya Sedangkan Saat kita sudah Dapet PES Kita sudah Memainkan Series Persib Bandung Ya setelah Manchester United Di PES 2021 Kemarin Liga 1 nya keluar Ya PES dari Saya gak pernah Ngikutin Liga Jerman Seperti ini Tapi ini malah menjadi Poin plus Bagi saya Bisa menambah ilmu juga Bisa menambah pengalaman Ya kan Menambah wawasan Pastinya Kan menurut saya Liga Jerman ini Akan menjadi Liga yang sangat seru Nantinya Karena ini baru pertama kali Kalau misalnya Liga Jerman ini Akan terpilih nanti Sebentar ya Saya lihat jam dulu Baru jam 6 Saya jadi nge-record Habis sholat maghrib guys Nah Jadi intinya Liga Jerman Alasan saya Karena Kita belum pernah Berpetualang ke Liga Jerman Belum pernah Belum pernah sama sekali Jadi Liga Jerman ini Bisa banget jadi Kompetitor dari Liga Inggris nanti Mungkin Mungkin ya Saya tidak tahu Akan seperti apa Nanti hasilnya Tapi menurut saya Liga Jerman ini Akan menjadi Petualangan yang seru Gitu Ini akan menjadi Petualangan yang sangat seru Jadi well Ya Akan kembali lagi Ke komunitas Akan kembali lagi Ke kolom komentar Kalian pengennya yang mana Gitu kan Karena saya disini Hanya akan menyeleksi Dari beberapa opsi Yang sudah saya berikan Oke ini Liga kedua Ya Liga kedua Liga Jerman Karena Ya itu tadi alasannya Karena saya belum pernah Belum pernah Disini juga ada Kasta kedua Ada kasta ketiga juga Bisa banget buat Roto Glori kan Terus Liga yang ketiga Adalah Liga Spanyol Sebenarnya Liga kedua Liga kedua ini Liga kedua ini juga punya Kasta kedua Jadi ini akan menjadi Sangat seru Pastinya ya Tapi yang jelas Untuk La Liga ini Bisa jadi Liga pertama kita Liga Sorry Petualangan baru kita Di La Liga Karena sebelumnya kita Akan menjadi konten yang khusus Sudah akan menjadi konten yang proper Nantinya Tapi ya kembali lagi Saya juga pengen main La Liga Tapi di luar Barcelona Pasti Jadi itu Opsi ketiga Karena bisa dibilang Liga Spanyol juga Liga yang sangat seru Ada tim favorit saya juga Tentunya Mana ini Nah ini dia FC Barcelona Tapi well Saya sudah pastikan Kita tidak akan main di Barcelona Jadi tenang aja Barcelona akan saya keep Akan saya simpan Sampai nanti Di LC Masli keluar Gitu Jadi intinya ya La Liga ini Karena memang saya juga Pengen main di La Liga Dan Bisa jadi petualangan baru juga Buat saya Selain Liga Jerman tadi Oke Jadi sudah ada 3 Liga Kemudian Liga keempat Tadi ke skip kayaknya Nah ini Liga Perancis Liga Perancis Ya Ligue on Ligue on Jadi Ya kita lihat Ada beberapa tim yang menarik Memang Tapi yang jelas Olympique Marseille ini Tidak akan saya pakai Dan Paris Saint-Germain juga Ini sudah catatan Di awal aja Olympique Marseille Karena akan dipakai CJM nantinya Bukannya saya kayak Mau gimana ya Tapi kayak Siapa sih saya ya kan Terus kenapa Mau pakai Olympique Marseille Mau panjat sosial ya bang Enggak Enggak Makanya dari awal Saya udah kayak Oke Saya akan memblacklist Olympique Marseille Dan Ini Apa Paris Saint-Germain Jadi nantinya Kalau misalnya Andai kata Andai kata Liga Perancis Terpilih Olympique Marseille Dan Paris Saint-Germain Tidak akan kita pilih Tidak akan ada opsi itu Karena ini sudah Istilahnya kayak Diboking dari awal kan Sama CJM juga Meskipun sebenarnya Tidak masalah Saya mainin Olympique Marseille Ya kan Tidak akan berpengaruh juga Buat CJM Ya kan Siapa saya gitu Tapi Saya lebih kayak pada Apa ya Enggak lah Gitu kan Kayak Gak usah deh Daripada orang nanti Mikirnya macem-macem Ya kan Sebenarnya saya tidak peduli Tapi karena Ya memang Saya menghargai banget Bang Calvin Makamerang Yang sudah membantu Banyak juga Ya kan Jadi mungkin ya Saya tidak akan memainkan Olympique Marseille Dan Paris Saint-Germain Juga jelas Ini tim harus di blacklist Jelas banget Oke jadi Liga Perancis Tentu Kalian juga tidak pernah Nonton Mas Dapok Main di Liga Perancis Sama sekali ini Bahkan Belum pernah Ya sama kayak Liga Jerman Gitu kan Di PES kita Kita tuh di PES itu ya Sejak PES 2019 Sampai PES 2021 Gak ada kita main Di luar dari Liga Italia Sama Liga Inggris Seperti itu Jadi Ini saatnya kita kayak Beranjak keluar Dari zona itu Dari Liga Inggris Dari Liga Itali Liga Itali Kita sudah pernah Ke Parma Liga Inggris Arsenal Sama Manchester United Sisanya Liga Indonesia Oh sorry Itali juga sama AC Milan Tapi itu juga gak kelar Tapi ya well Gak apa-apa Itu Ya Jadi ini Empat Liga Liga Perancis Sama kayak Liga Jerman Dan Liga Spanyol Nah Kalau kalian bertanya Bang Kenapa Liga Itali Gak ada Saya jujur Gak akan milih Liga Itali Tapi terserah Kalian masih bisa Berpendapat Seperti itu Mungkin dari kalian Ada fansnya Milan Ada fansnya Inter Kalian bisa saren Ataupun fansnya Lazio nih Namanya Latium Sekarang Bisa banget Tapi Tapi teman-teman ya Yang agak Yang cukup saya sayangkan Disini Untuk Seri A Di Viva 22 Career Mode ini Tidak ada Seri B Ini saya geser Ke kiri itu Gak ada panah Contoh Ini ada gak? Oh gak ada Oh ini gak ada Ritivisi juga gak ada Oke Portugal gak ada juga Bentar-bentar Saya cari Liga Yang ada Ini ada Liga Kastak 2 Nah Contoh Kalau misalnya ada Liga kedua Kan bisa digeser kayak gini kan Nah Sedangkan Itali tadi Itali tadi itu cuman satu ini Satu ini doang Gak ada Liga lain Dan Ya kenapa saya harus main Apa ya Alasan saya itu lebih kepada Saya pengen ada tim promosi dan degradasi Itu akan menjadi sangat menarik Meskipun Amit-amit Tim yang kita latih bakal degradasi Ya Amit-amit banget Tapi kayak kurang gitu Kalau misalnya gak ada Liga Kastak keduanya Makanya yang dari tadi saya pilih Sebentar Perancis ada Liga kedua kan Nah ada Aman ini League 2 nya ada Jadi Kebanyakan ya Empat Liga yang saya pilih ini Ada Ada Kastak kedua Dan kurangnya Liga Itali Karena kenapa saya gak mau milih ya Karena gak ada Kastak kedua Dan Mereka juga sebenarnya Ada kehilangan beberapa lisensi tim kan Contoh Lazio Terus Ini Juve ya kan Roma Terus satu ini tadi Ini Atalanta ya kan Tapi sebenarnya ini akan menjadi sangat menarik gitu Meskipun memang Kembali Saya agak kurang greget Kalau misalnya Tidak ada Kastak kedua Meskipun ya Ada Kastak kedua Gak ada Kastak kedua pun Gak bakal ngefek Buat saya Karena saya yakin Ya saya gak mau takabur juga sih Karena saya mainnya belum jago banget Pengennya sih tetap ada promosi degredasi Itu bisa menambah keseruan gitu Kalau misalnya andai kata kan ya Andai kata kita pake tim bagus Tiba-tiba saya Main Ini main Secara main gameplaynya itu Masih noob banget Kan malah kayak Jadi Seru banget kan Season pertama mungkin Misal ya Saya pake Arsenal Mungkin pake Arsenal Terus season pertama Berakhir dengan saya Hampir banget degredasi Saya berada di posisi ke 16 Berapa 20 19, 18 Dua tingkat di atas Zona degredasi Itu-itu yang menurut saya Akan menjadi bumbu tersendiri Bumbu serunya tuh disitu guys Jadi ya Makanya Itu alasan saya Kalau kalian tanya Kenapa tidak ada Liga Itali bang Kenapa malah Liga-liga seperti Liga Jerman Liga Perancis Ataupun Liga Spanyol Yang masuk gitu Liga Inggris aja masuk loh Ya itu tadi alasan saya Sempurna Eh sempurna Simple gitu kan Basic test ya Serius yang tidak Selesai Tolong Tapi ya itu Empat Liga Yang Saya Berikan rekomendasi Kepada kalian Ya Empat Liga yang saya Berikan rekomendasi Kepada kalian Kalian Bisa memberikan alasan Lebih lanjut Pendapat kalian Terkait Liga mana Yang akan kita pakai Kalian bisa banget Karena Empat Liga ini Akan ada satu Yang kita eliminasi Ya Saya ulangi lagi perkataan saya Jadi ini kan ada Empat Liga kan Ada empat Liga yang saya pilih Barusan Tapi ini empat Liga yang Saya kasih Kepada Apa Aduh Yang saya kasih kepada kalian Bukan Liga yang langsung Akan saya voting Tidak Karena saya akan pilih Salah satu Untuk di eliminasi Jadi ada tiga Ada tiga Liga saja Yang nanti Akan masuk di Voting Tab komunitas Gitu ya Dan Kalian Juga masih boleh Buat memberikan saran Contoh tadi Liga Itali Saya kan memberikan alasan Kenapa saya gak masukin Liga Itali Nah Tapi kalian juga bisa Kasih argumen kalian Bang Menurut saya Liga Itali aja Karena Liga Itali itu kayak gini Gini Nah Kasih aja alasan kalian Nanti Waktu Mungkin H plus 1 Setelah video ini rilis Saya akan baca komentar kalian Saya akan bener-bener Memproses hal tersebut Dari pendapat kalian Jadi saya akan tetap Ada Di kolom komentar Buat mantau Komentar-komentar kalian Pendapat-pendapat kalian Jadi jangan khawatir Komentar kalian itu Tidak saya gubris Tenang aja Saya baca kok Jadi Kalau misalnya Kalian pengen saya mantepin Liga Inggris Ya kalian berikan alasan Liga Spanyol Ya kalian berikan alasan Liga Jerman Berikan alasan Terus tadi Liga Perancis juga ya Jadi bisa banget Jadi nanti Bakal ada Tiga Liga Yang bakal saya Pilih Dari kolom komentar Nah kemudian Hasil dari Tiga Liga ini Akan saya upload Akan saya Bentuk polling vote Di tab komunitas Nah Memang Minusnya Voting di tab komunitas itu Adalah Kalian bisa gonta-ganti pilihan Ya kan Itu minusnya Tapi gak apa-apa Itu masih liga Masih liga Tetapi Untuk Milih timnya Milih tim nanti pun Juga akan saya bikin Video khusus seperti ini Teman-teman Jadi nanti Next video Mungkin Ini kan Rilis tanggal tiga ya Tanggal tiga hari Minggu Hari Senin Berarti Belum ada video Ya pokoknya sekitar Pokoknya deket-deket itulah Nantinya Setelah Liga itu Sudah terpilih Dari hasil tab komunitas Ya Dari hasil voting Nah Nanti Tim-tim yang akan Saya berikan kepada kalian Itu tim-tim yang saya pilih dulu Akan saya pilih dulu Nah Nanti Tim-tim tersebut Ya Tim-tim tersebut Saya akan baca dulu Komentar-komentar kalian Terkait Tim-tim yang sudah saya ajukan Di video tersebut nanti Video yang akan Saya buat nanti ya Ini kita Sudah bahas ke konten yang lain Jadi Kalian semoga paham Ya Jadi sudah terpilih Liga ini Ceritanya Ceritanya sudah kepilih Liga Misal Liga Inggris Ya kan Nah nanti Saya mengajukan Empat tim Misalnya Ini misalnya ya Jadi nanti akan saya ajukan Empat tim Ini itu Ya Misal Liverpool City Tottenham Sama Leicester Ya Empat tim itu Nah Empat tim itu nanti Ya sama kayak ini tadi Isinya Saya cuma mengajukan Ya Kalian boleh setuju Boleh enggak Tapi Dengan catatan Kalian memberikan alasan Kenapa kalian pengen Saya mainkan tim ini Meskipun Nantinya Meskipun alasan kalian sebagus itu pun Tidak langsung kepilih Jadi Tim itu juga yang saya mainin Misalkan pengen saya mainin Chelsea Karena Nih 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 Alisannya bagus banget Nah Sebagai bentuk apresiasi Mohon maaf Ya Saya mungkin tidak langsung Bisa memainkan Chelsea Tapi Chelsea Akan masuk Ke Empat tim itu tadi Yang akan saya Masukin ke voting Misal tadi kan ada Siapa Liverpool City Tottenham Sama Leicester Nah mungkin karena tadi ada Salah satu akun yang memberikan Alasannya sangat bagus Untuk kita masukin Chelsea Untuk saya menggantikan Chelsea Untuk memasukkan Chelsea Yaudah Nanti Chelsea saya masukin Dan Leicester saya geser Jadi Leicester hilang Tinggal Chelsea City Tottenham Sama Liverpool Kayak gitu Nah bedanya Untuk voting tim Saya akan menggunakan Voting di Twitter Jadi buat kalian yang belum follow Twitter dari Mas Dapok Kalian follow aja Twitter Mas Dapok Di At Mas Dapok Underscore ID Sekarang juga Kalian follow Twitter At Mas Dapok Underscore ID Karena Pemilihan tim ini Sangat-sangat penting Terus Liga gak penting Bukan seperti itu Teman-teman Bukan seperti itu Tapi Liga Mungkin saya akan memancing Antusiasme dari para penonton dulu Nanti Untuk tim Kalian Yang mungkin Adalah penonton Setia dari Mas Dapok Yang akan Berpartisipasi Membuat akun Twitter Download Eh sorry Pertama mungkin download Twitter Membuat akun Twitter Lalu kalian voting Ataupun follow Follow Twitternya Mas Dapok Terus kalian ikut Ngevote Karena apa? Bedanya Kalau kalian voting di Twitter Kalian gak bisa berpindah-pindah pilihan Jadi kalian ngeklik Misal ngeklik Chelsea Yaudah Seterusnya bakal Chelsea Gak akan bisa berubah Tidak akan bisa berubah Itu Itu poin plus Untuk voting di Twitter Meskipun Saya yakin Nantinya Voting di Twitter itu Gak akan serame Di Tab komunitas Youtube Tapi saya yakin Pengikut-pengikut Mas Dapok di Twitter itu Adalah pengikut-pengikut Yang kayak benar-benar Mereka loyal Yang mereka setia Yang mereka benar-benar Pengen Nonton Mas Dapok Main tim ini Main tim itu Jadi itu Bedanya untuk Pemilihan Klub dan Liga Jadi saya bedakan Jadi mungkin Saya mengkorbankan Voting Liga Di Youtube Karena saya tahu Polling di Youtube itu Bisa berubah-berubah Minusnya itu Tapi ya Yaudah Guna saya untuk Voting di Liga itu Eh Voting Liga di Youtube Ya karena Saya juga pengen Narik Antusiasme dari Para penonton Ya kan Seperti itu Itu simple aja Jadi seperti itu Jadi Apa Bentar ya Kering banget Tenggorokan cuy Minum air putih cuy Mantap Jadi itu tadi Empat Liga Ada Liga Inggris Liga Jerman Liga Perancis Dan Liga Spanyol Kalian masih bisa saran Tapi tidak Lupa dengan alasan Dan kalian bisa memilih Pilihan yang saya berikan Dan biar lebih mantap Kalian berikan alasan Ataupun pendapat dari kalian Itu Itu sangat penting Itu sangat penting Buat saya Karena itu akan Membuat saya Memantapkan Tiga Liga Yang akan masuk ke Polling Di Tab komunitas So Jadi kalian Memang harus Menonton video ini Karena banyak sekali Informasi yang Tidak akan didapatkan Oleh orang-orang Yang tidak mengikuti Perjalanan kita Karir mode Di awal ini Ya Jadi Hopefully kalian Nonton video ini Dari awal sampai akhir Ya Karena memang Video ini itu Sepenting itu gitu loh Untuk Bisa memberikan Informasi yang Sangat-sangat Akurat gitu kan Ini keluar dari Mulut saya langsung gitu Jadi kan Kalian juga Tidak bakal bingung Ini Mas Dapok Mau kayak gimana Nantinya Yaudah Kalian dengerin aja Kalau saya ngomong Ada 4 Liga Kalian bisa pilih Dan berikan alasan Biar lebih mantap Saya pilih Liga tersebut Ataupun kalian bisa saran juga Di luar 4 Liga itu Bisa banget Saya masih menerima itu Jadi mungkin Saya akan memberikan H plus 1 ya Hari Apa Sehari setelah video ini Rilis Saya akan baca Komentar-komentar kalian Kalau memang misalnya Ada Satu argumentasi Yang sangat bagus Mungkin masih bisa Saya pertimbangkan Ya jadi Dari 4 Liga ini Akan ada satu Yang tereliminasi Gak tau Liga Inggris Gak tau Liga Jerman Gak tau Liga Perancis Dan gak tau Liga Spanyol Oke Jadi mungkin Video kali ini Cukup sampai disini Ya Karena poin-poin Yang ingin saya sampaikan Sudah Tersampaikan dengan Cukup Baik Semoga kalian bisa Langsung paham ya Karena memang Saya tidak pengen Buat kalian pusing Gitu kan Saya cuma pengen Lihat antusias kalian Di saat saya main Career Mode ini Ya oke Itu tadi ya Untuk masalah Liga Untuk masalah Tim Klub-klubnya Siapa aja nanti Ya itu akan ada Video tersendiri Jadi di luar dari video ini Tapi saya tadi sempat sudah Memberikan spoiler Gimana buat nanti Pollingnya Votingnya Di Apa Voting teamnya Gimana ya kan Karena voting team Dan voting Liga Sudah berbeda Beda platform Yang Liga di Youtube Yang team di Twitter Karena saya pengen Menyaring penonton-penonton Yang tidak Sekedar ngeklik Terus lihat Persentase Tim ini gede Ikut itu Apa Ikut-ikutan Tim yang gede Itu minusnya Kalau di Youtube Saya ulangi lagi Makanya Saya pengen Di Twitter Karena Ya itu tadi Kalian tidak bisa Asal voting Nah nanti Di Twitter juga Saya akan memberikan Materi-materi Terkait 4 team Kalau tidak salah Di Twitter itu Cuma bisa voting 4 team Tidak bisa 5 Eh kok 4 team Maksudnya Cuma bisa mentok Voting itu 4 option Kalau tidak salah Seingat saya Tapi kalau misalnya Bisa 5 Nanti kita lihat-lihat Saya bakal coba Untuk telah A dulu Voting di Twitter Itu kayak gimana Tapi yang jelas Tidak bisa dirubah Untuk voting Twitter Jadi Kalau kalian sudah milih A Yaudah A Gitu Tapi sebelum voting itu Saya keluarkan Mungkin ada Materi-materi singkat Terkait Klub-klub tersebut Seperti itu ya Biar bisa memantapkan kalian Gitu Oke jadi itu aja Kalian jangan lupa Follow Instagram Mas Dapok Di Mas Dapok Official Dan Instagramnya Tembusin 500 Bisa yuk Tembusin 500 Follower yuk Di Mas Dapok yuk Biar rame Tambah komunitas kita Di new era Mas Dapok ini Kemudian jangan lupa Untuk follow Twitter dari Mas Dapok Di Mas Dapok Underscore ID Beda ya Youtube Instagram sama Twitter beda Kalau Instagram Mas Dapok Official Kalau di Twitter Itu Mas Dapok Underscore ID ID Indonesia ya Oke itu aja mungkin Untuk video hari ini Jelasnya Secara singkat Tim yang akan kita Pilih nantinya Setelah Liga itu Tervoting secara baik Timnya pasti tim gede Karena saya masih belum Sejago itu Jadi saya tidak akan Muluk-muluk Dengan tim yang mediocre Kayak gitu Enggak No 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 Sudah cukup untuk Terbantainya Karena saya kemarin Main karir mode Pake Arsenal Saya terbantai Liverpool 4-1 Di level world class Dan Yaudah Saya kapok Oke mungkin itu aja Makanya Kalian supporters Mas Dapok Channel Kita Bikin New Era ini Semakin seru Semakin lebih Apa istilahnya ya Semakin lebih Memancing Para penonton-penonton lama Yang mungkin dulu Cuman Nonton Mas Dapok Karena versi Bandung Master League Ataupun karena konten-konten lain Kita pancing mereka Buat nonton Mas Dapok lagi Mungkin Ya Hopefully mereka juga enjoy gitu Dari konten-kontennya Mas Dapok Oke Itu saja makin dari saya Dan ya Bye-bye Bye I don't know where you are But I will find you I will find you I love you Bye-bye Bye-bye Lengui